Seorang guru honorer di Kabupaten Pindrang, Klausi Selatan harus berjuang melintasi medan berat menuju sekolahnya di pegunungan. Tantangan ini tidak menurutkan semangat guru honorer ini sebagai seorang pengajar. Jalan rusak dan terjal ini hampir setiap hari dilintasi sahamir. Seorang guru honorer di sekolah dasar nomor 1540, Duson Loka, Desa Kaseralau, Kecamatan Batulapa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Setiap hari sahamir harus menempuh perjalanan sejauh 35 km dari rumah menuju ke tempat bekerja. Sahamir adalah guru bidang studi matematika. Selama 10 tahun mengabdi, sahamir harus berjuang melintasi jalan rusak dan terjal dengan sepeda motornya. Meski demikian, medan yang berat tak membuat sahamir berputus asa. Keinginannya untuk mengajar dan mendidik anak-anak sudah menjadi tekadnya selama ini. Jalan terjal penubu batuan tetap dilintasi. Meski terkadang sahamir harus beristirah di jalan karena kelelahan. Di hari pendidikan nasional ini, sahamir berharap pemerintah memperhatikan nasib guru honorer. Utamanya guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dari Pinrang, Alfiansah Anwar, Fausan, Metro TV